Jadi kalau ada kerusakan ataupun mengalami malah fungsi pada sistem EPS Cara termudah untuk memeriksanya adalah periksa dulu pius-piusnya Kalau toh misalkan pius normal semua Nah baru nanti ke langkah selanjutnya Yaitu memeriksa seperti ECU-nya atau modulnya ataupun motornya Salam Otomotif kembali di channel Julindo Auto Kali ini ingin kami berbagi cerita tentang vius ataupun skring Skring yang digunakan pada rangkaian EPS Yaitu Electronic Power Steering Untuk unit kenderaan New Avanza Jadi kami berbagi cerita ini Karena mungkin siapa tahu ya Tiba-tiba misalkan yang punya kenderaan Kok jadi keras Setirnya pas diputer Keras setirnya Apa gerangan? Mungkin dengan video ini bisa membantu Nah vius mana yang harus diperiksa Nah disini kami coba berbagi cerita Dan kami akan kupas berdasarkan wiring diagramnya Yang digunakan untuk mobil unit New Avanza Sebelum kami lanjut Jangan lupa seperti biasa Subscribe channel Julindo Auto Like juga video ini Dan selanjutnya di share Biar rame ceritanya Biar tambah semangat kami Selamat menyaksikan Oke teman-teman Nah disini ada wiringnya Ini wiring diagram yang digunakan untuk EPS Electronic Power Steering Untuk Avanza Nah Yang ingin saya tunjukkan disini Adalah skrinknya Skrink apa sih digunakan? Nah kita lihat Yang pertama digunakan skrink 50 Ampere EPS Nah ini skrink 50 Ampere EPS ini Ini skrink high fuse Nah berarti Rangkaian ini dihubungkan langsung ke baterai Dan masuk ke modulnya Ini dia Modulnya IGP Dan masuk ke 50 Ampere EPS Skrink yang kedua Ini yang Low Vius Nah ini dia 7,5 Ampere ECU IG1 Nah masuk kemana? Masuk juga dia ke Modulnya Nah ini dia ECU IG1 ini Melewati kunci kontak Nah berarti Viusnya dimana? Nanti akan saya tunjukkan Nah ya Berarti sudah ada 2 Vius yang digunakan Dan selanjutnya Ada lagi ini Satu lagi Viusnya Vius mana? ECU IG2 10 Ampere Nah ECU IG2 10 Ampere ini Digunakan kemana? Nah digunakan ke Lampu EPS Ya Lampu EPS Yang ada di Combination Meter Nah Dan ini kalau kita lihat Di wiringnya Dan ini ada Modul-modulnya ya Ada ini apa yang namanya Force steering motor Motor Force steering Ini ada sensornya ya Torgo sensor Force steering Torgo sensor Nah ini dia wiringnya Dan sekarang Saya akan tunjukkan Viusnya yang mana Kira-kira Oke Nanti biar nyambung cerita Saya akan coba Pastikan Kalau misalkan saya cabut Apa gerangan itu Force steering Nah ini teman-teman Saya coba praktekan dulu Kalau misalkan Ini saya hidupkan Saya on-kan Nah ini on-kan Ini berat nih ya Ini saya tekan keras ini Tapi masih Berat Ya Nah kenapa berat? Karena belum EPSnya belum mendapatkan Sinyal apa-apa Saat mesin Mati Kunci kontak on Sinyal tidak ada dapat Nah ketika mesin Kita hidupkan Mobil belum jalan Dan dia ringan Sinyal diambil dari Sinyal RPM Mesin Ya Nah sekarang Saya coba hidupkan Nah Oke sudah saya hidupkan Nah siap Saya tekan Ringan aja Ringan aja dia ber Putar Ringan aja berputar Itu dia Ya Jadi kalau misalkan Sudah jalan Sinyal diberikan Selain sinyal dari RPM Sinyal dari SPD Dari speed sensor Oke Saya matikan Saya coba tunjukkan Sekarang Fuse nya Nah tadi di Wiring kita lihat Ada fuse ECU IG1 Nah disini ECU IG1 ya Di dalam box Fuse Di bawah setir ECU IG1 Yang mana Nah ini dia ECU IG1 7,5 ampere Kalau kita Lihat ke Box screen nya Yang mana Nah ini dia ya ECU IG1 1,2,3 Nah inilah ECU IG1 Nah coba Kita cabut Dan kita tes Apakah Nah Poster nya bekerja Ini teman-teman ya Saya coba cabut Saya cabut ECU IG1 nya Nah udah Saya cabut Sekarang kita coba Tes ke Postering nya Apakah berat Ataupun tidak Apakah bekerja Ataupun tidak Postering nya Tidak Bekerja Ini Ini Berat Tidak bekerja Postering nya Kenapa Tidak bekerja Nah kita lihat Ini Pius ini Kita cabut Pius ECU IG1 Sehingga Modul nya Tidak on Dengan tidak on Modul Berarti Motor pun Tidak Bekerja Sehingga Staring nya Berat Itu dia Oke Sekarang kita coba Pasang lagi ya Kita coba Pasang lagi Sudah dipasang lagi Kita tes Ke steering nya Bagaimana Langsung ringan Teman teman Langsung ringan Langsung ringan Staring nya Ketika sudah kita pasang Itu dia Nah untuk Pius yang 50 ampere EPS Ada di Bok Pius Bagian depan Nah ini dia ya Saya coba Tunjukkan Yang mana Pius nya Nah ini Kalau kita lihat Di cover nya Nah disini dia Mana mana Yang tidak benar Menuju ini Ini dia Ini dia EPS 50 ampere Nah kalau kita lihat Langsung ke box Screen nya Yang mana dia Coba tunjukkan Yang benar Nah ini dia ya Emang itu Apa namanya Kacanya sudah pecah Nah itu dia Bagian atas Itu adalah EPS 50 ampere Itu yang tadi Saya tunjukkan Ya oke Teman teman Nah Inilah Pius-pius Yang digunakan Pada sistem EPS Oke teman teman Itulah tadi ya Untuk Fius Ataupun Screen Yang digunakan Untuk sistem EPS Jadi yang Saya tadi Copot Cuma yang ECU IG1 Aja Itu aja Sedangkan Yang apa namanya Yang Fius EPS 50 ampere Itu Tidak saya copot Tapi pada dasarnya Itu fius utama Ya Jadi kalau ada Kerusakan Ataupun mengalami Malah fungsi Pada sistem EPS Cara termudah Untuk memeriksanya Adalah Periksa dulu Pius-piusnya Kalau toh Misalkan Pius normal Semua Nah Baru nanti Ke langkah Selanjutnya Yaitu Memeriksa Seperti ECU Modulnya Ataupun Motornya Itu kira-kira Yang bisa kami berbagi Pada sore ini Semoga bermanfaat Salam otomotif